Tenaga kerja Indonesia kembali dieksekusi mati. Kali ini buruh migran Indonesia asal bangkalan Madura Jawa Timur tereksekusi mati. Migran care menyebut harus ada sikap tegas dari pemerintah Indonesia mengingat seringkali tidak ada pemberitaan soal eksekusi bagi warga Indonesia. Menurut Zaini Misrin, dia dipaksa untuk mengakui telah melakukan pembunuhan setelah mengalami tekanan dan intimidasi dari otoritas Saudi Arabia saat persidangan hingga dijatuhkan fonis hukuman mati. Zaini Misrin tidak mendapatkan penerjemah yang netral dan imparsial. Zaini Misrin juga mengaku pada Juli 2009, pihak KJRI Jeddah telah mengirim surat permohonan kepada Kementerian Luar Negeri Saudi Arabia untuk mengupayakan pembebasan atas hukuman mati. Upaya banding dan mendorong investigasi ulang tidak membuahkan hasil. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, permohonan pengampunan dilakukan bulan September 2015 dan juga saat kunjungan Raja Salman ke Indonesia pada bulan Maret 2017. Langkah akhir yang dilakukan adalah permohonan pemeriksaan bukti-bukti melalui surat yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI ke Mahkamah Saudi Arabia untuk menguatkan bukti bahwa Muhammad Zaini Misrin tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan. Namun permohonan ini diabaikan. Di awal di mana proses hukum itu terjadi, kalau pemerintah melakukan perdampingan sejak awal proses hukum itu terjadi, itu relatif bisa diselamatkan. Bagaimana memastikan BAP itu sesuai dengan fakta yang terjadi. Tidak ada pemaksaan kesaksian, tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Sehingga posisi korban di situ bisa dilindungi, didampingi penerjemah dan juga didampingi oleh pengacara. Itu yang membedakan kasus-kasus yang bisa dibebaskan dari hukuman mati. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Okimahendra, Ainews melaporkan.